was it the voice was it the fire burning in me all of the noise turned into choirs of harmony assalamualaikum teman-teman selamat sore selamat siang pas sore ya ini jam 3 disini jam 3 kurang 23 menit maaf ya teman-teman kontennya di rumah saja soalnya aku sedikit nggak enak badan apa aku itu punya sakit sinusitis sinu mungkin di akhir-akhir ini aku agak kecapean imun tubuhku itu berkurang jadi dari kemarin itu sebenernya udah kampung tapi ya kuat-muatin dan harus konten juga habis monet kan setiap hari aku dalam keadaan bagaimanapun aku harus ngonten setiap hari aku harus isi konten jadi maaf dalam keadaan aku yang seperti ini aku lagi nggak enak badan sakit-sakit banget ini rasanya di sini sebelah sini loh cuma yang kanan di pipi kanan sama mantar kanan ini rasanya kesakit di hidung sama di tenggorokan jadi maaf kalau aku dari kemarin itu nggak kunjung ada singkomen itu telat-telat aku minta maaf ya buat kalian soalnya aku banyak-banyak tidur dari kemarin mohon dimaklumi ya teman-teman aku minta maaf banget nggak enak banget soalnya ikut orang nyambi kerja nyambi ngomong nenek terus aku nggak enak badan ini aja sambil ngomong gitu nenek disitu mohon dimaklumi ya teman-teman ini aja aku tadi baru bangun mandi langsung nih di konten tadi cuma sarapan roti tidur lagi mandiin nenek terus aku tinggal aku tinggal tidur lagi nenek nonton TV alhamdulillah nenek itu enak banget gitu loh ngomongannya walaupun pikun dia itu enggak minta ini minta ini terus lupa tadi sudah makan terus katanya belum makan enggak kalau di nggak dikasih ya diem aja tapi yang ada di tangan ya dimakan gitu loh seperti bayi lucu nenek itu di sini siapa yang mengerti siapa yang sudah pernah juga sakit atau punya penyakit seperti saya yang sinusitis seperti ini ini bagaimana penyembuhannya gitu aku pengen tahu soalnya aku mulai sakit ini sudah di hongkong terus aturan dokter itu harus ke dokter THT terus tempatnya dokter THT aja aku di sini belum tahu sudah lama loh aku sakit ini sudah kalau nggak salah lebih kalau di tiga tahun lalu kambuh-kambuh lagi ya akhir-akhir ini wilu loh di sini kalau gitu gimana ya hidungku ini aku sumbel tisu gini soalnya kayak keluar ingus gitu loh gini malah kalau kena panas sakitnya itu angkong ini aku tiap hari kadang gini loh sampai gitu loh Nenek 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 itu ngetawain aku kamu kenapa katanya aku bilang aku sakit dia itu ngerti kalau sakit ke dokter ngerti ngomong gitu gini aku tiap hari soalnya gimana ya keluar sendiri ini loh ingusnya itu keluar sendiri tes 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 terus sakit banget di kepala aneh ini sakit apa penyakit apa ini kok aneh banget aku sampai gitu ini gimana dong solusinya siapa yang pernah gini kalau obat itu obatnya apa ya teman-teman minta solusi siapa yang sudah pernah sakit seperti aku nggak enak banget soalnya kalau ikut orang sakit ya kalau di rumah nggak papa lah ikut orang nyambi kerja yang cepat sembuh ini minum obat apa dari kemarin itu aku cuma minum parastamol denger nggak Nenek itu ikut-ikut ngomong ikut ngomong itu nggak ngerti ngomong apa ini loh mataku sampai merah gimana ya nahan sakit sakitnya ini di mata sini nggak tahu penyakit apa siapa yang sudah sudah merasakan sakit gini minta solusinya dong teman-teman aku butuh komen di bawah ya obatnya apa terus harus gimana gitu loh mungkin ya kecapean itu imun imun tubuh aku turun rasanya sih gitu soalnya kan akhir-akhir ini juga jarang tidur ya tidur tapi kan sudah malam-malam kalau siang pun ya sering tidur tapi ya namanya ikut orang sambil kerja tidurnya kan nggak seperti di rumah gitu loh ada batasnya gitu loh kan keingat kadang Nenek belum ini Nenek belum itu aja dibangun gitu saja jadi gini ya buat semua teman-temanku entah itu BMP atau semua temanku YouTube disini semua jaga kesehatan sehat itu mahal temen-temen nggak enak sakit itu nggak enak malah kalau di tempat orang pas peranti perantauan jadi nggak enak temen-temen semua jaga kesehatan sehat itu mahal ternyata gini kalau sakit gini jadi inget kangen rumah gitu loh seandainya di rumah nggak nyampi-nyampi kerja gini tapi kalau inget gitu kok jadi lupa bersyukur gitu loh ya Alhamdulillah ini adalah ujian dari Allah gitu saja ya nggak boleh ngeluk apapun itu kita kita jalani saja katanya kalau diberi sakit apapun itu kita diuji oleh Allah buat semua jaga kesehatan gitu saja dan karanya sampai disini dulu ya teman-teman video aku aku juga mau nyuapin Nenek mau masak mau nyuci tapi aku sambil-sambil sambil tiduran nanti temen-temen terus siapa yang sudah pernah sakit seperti ini seperti yang aku bilang di depan tadi minta sarannya ya temen-temen disini itu nggak bukan nggak ada pastinya juga ada sih dokter THT itu pasti ada tapi aku itu nggak ada nggak tahu tempatnya gitu loh aku jarang keluar kalau hari biasa terus biasanya kalau hari Minggu itu kan tutup tempat dokter itu terus riburnya kan hari Minggu jadi ya gimana obat apa yang harus aku minum apa gimana gitu minta sarannya ya temen-temen tulis di komen sampai disini dulu video aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati